Intro Oke, hai semua. Oke, jadi saya akan memulai test saya pada hari ini. Saya akan memulai dengan hal seperti ini. Hidup saya, hidup Anda, hidup teman-teman semua di tempat ini berawal sebagai satu lembaran putih yang kosong. Jika kita beruntung, akan ada sedikit orang yang mengisi hidup kita. Akan ada sedikit ilmu yang bisa kita gunakan untuk membuat hidup kita jadi lebih bermanfaat buat orang-orang di luar sana. Dan pada akhirnya, hidup kita akan menjadi luar biasa. Karena kita bisa memberikan manfaat pada banyak orang, kita bisa memberikan banyak cinta dan juga banyak kontribusi untuk masyarakat. Namun bagaimana pada orang-orang yang tidak beruntung? Mereka tidak tahu arah mereka kemana. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan, dan mereka bertemu dengan orang-orang yang salah di dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang terjadi. Kita tidak tahu hidup kita akan menjadi seperti apa, dan pada akhirnya hidup kita akan menjadi sia-sia. Tentu sampai membedakan orang yang memiliki hidup yang luar biasa dengan orang yang memiliki hidup yang sia-sia. Sebelum jauh ke sana, saya ingin berkata bahwa kita semua hidup di dalam satu dunia, di mana ada banyak sekali orang di luar sana. Saya berprofesi sebagai seorang dokter, sebagai calon dokter. Namun apakah ketika saya berprofesi sebagai calon dokter, saya hanya akan bergaul dengan dokter saja? Tentu tidak. Karena dunia ini adalah sebuah hal yang dinamis, di mana saya sebagai seorang dokter, saya juga harus tahu kolega saya, baik sebagai pengacara, baik juga sebagai pihak farmasi, baik juga sebagai hal-hal lain. Mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang kompleks. Kenapa? Karena saya hidup bukan untuk profesi saya sendiri. Saya hidup bukan hanya untuk diri saya sendiri, dan saya hidup untuk berkontribusi dalam masyarakat. Dan bagaimana semua hal itu bisa membuat satu lingkaran, itu kita kenal dengan networking. Dan ini adalah hal yang orang bilang tentang networking. Namun saya tidak setuju, jika networking hanya didifisikan seperti ini. Ini yang saya setuju tentang networking. Ini adalah definisi saya tentang networking. Boat networking itu adalah sebuah permainan. Networking bukan hanya kita tahu orang, terus kita, hai, namanya siapa, tinggal di mana. Bukan cuma sekedar itu. Networking bukan cuma seberapa banyak orang yang kita tahu, tapi lebih ke seberapa banyak orang yang di luar sana tahu tentang kalian. Dan itu adalah networking. Dan itu adalah game yang harus kalian mainkan di dalam hidup kalian. Ada dua hal fundamental tentang networking. Yang pertama adalah tentang ada dua phase dalam networking. Di mana networking itu kita mulai sebagai hal yang tidak kita tahu. Kita tidak tahu sebenarnya kita mau networking dengan siapa. Dan itu adalah hal pertama yang harus kita pikirkan sebelum kita mau mulai networking. Kira-kira orang seperti apa yang tepat? Orang seperti apa yang sesuai dengan hidup saya nanti yang harus saya temui. Dan ketika kita belum tahu dan kita sudah tahu, kita akan pindah ke fase yang kedua, yaitu kita sudah tahu orang yang tepat, namun kita tidak berhenti di sana. Kita akan kembali ke fase yang satu. Karena fase saat itu adalah tentang semuanya tentang inisiatif atau tentang bagaimana cara kita memulai, dan fase dua itu adalah tentang bagaimana cara kita mengembangkan diri kita. Dan berbicara tentang perkembangan tentu bukanlah sebuah hal yang bikin kita hanya berhenti di satu tempat, namun sebuah hal yang membuat kita itu terus mencari sebenarnya saya itu mau ke depan itu seperti apa, dan itu semua ada di dalam networking. Tapi sebelum saya bicara jauh tentang networking, kita harus tahu dua hal ini. Pertama adalah, seperti yang saya sebutkan di awal tentang sebenarnya hidup kita itu mau menjadi seperti apa sih? Orang bilang tentang passion, orang bilang tentang mission. Saya kurang setuju tentang hal itu. Ada sebuah pepatah di Jepang yang mengatakan tentang ikigai. Ikigai itu didefinisikan sebagai sebuah alasan untuk teman-teman hidup. Tentu saja kalau kita lihat bukan hanya passion, bukan hanya tentang mission, namun juga ada profession dan juga vocation. Jadi bukan tentang hal-hal yang teman-teman suka, bukan tentang di akhiratnya saya mau jadi apa, tentu harus disesuaikan juga dengan pekerjaan teman-teman, dan juga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan ketiga hal tersebut. Jadi kita harus tahu bagaimana passion, mission, profession, dan juga vocation, atau apa yang dibutuhkan masyarakat itu bisa align dengan kehidupan kita sebelum kita memulai networking. Dan tentu saja ketika kita sudah tahu sebenarnya hidup kita mau menjadi apa, kita butuh orang-orang yang mengantarkan kita untuk bisa mencapai titik tersebut. Dan salah satu caranya adalah dengan mencari seorang mentor atau mentorship. Apa itu seorang mentor? Intinya adalah mentor itu adalah orang-orang yang membantu teman-teman untuk mengeluarkan potensi terbesar di dalam diri teman-teman. Ingat, kita awalnya itu adalah sebagai lembaran putih yang kosong, kita tidak tahu apapun, kita tidak tahu nanti ke depan mau jadi apa, kita tidak tahu orang seperti apa yang ingin kita temui, namun satu hal yang pasti mentor-mentor ini yang akan membantu teman-teman. Dan di dalam hidup saya ada tiga orang yang cukup berperan dalam hidup saya, yaitu adalah ketiga orang ini. Dan ini adalah perjalanan hidup saya, bahwa saya tidak tahu dulu mau jadi apa. Saya dulu pas SMP, pas SMA, saya berasal dari sekolah yang mungkin cukup bonafid, namanya penabur. Orang tahu penabur? Tahu ya? Namun kalau bisa ditanya penabur berapa? Orang pasti bilangnya penabur satu, penabur dua, penabur tiga. Penabur saya tidak ada angkanya, penabur saya cuma bilang penabur harapan indah. Dan tahu harapan indah di mana yang tahu? Di Bekasi, di luar planet sana. Jadi orang-orang itu enggak tahu sebenarnya penabur-harapan ini. Ya, emang penabur bukan di Bekasi ya, penabur itu di Jakarta doang ya? Jadi itu adalah awal hidup saya. Saya tidak tahu sebenarnya saya mau ngapain gitu. Namun saya beruntung. Karena waktu itu saya ikut sebuah acara namanya Sperkin Bootcamp. Dan di tempat itu saya bertemu dengan kedua mentor saya, yaitu Ernest Wong dan juga Reka. Nah, dari tempat ini saya perlahan-lahan mulai tahu sebenarnya hidup saya itu ingin seperti apa. Untungnya, dari tempat yang enggak jelas itu, saya beruntung. Saya bisa masuk ke tempat yang jauh lebih bagus, yaitu Fakulat Kedokteran Universitas Indonesia. Bagaimana saya bisa melalui sebut? Tentunya dengan networking. Saya, dari orang-orang di tempat ini, saya bisa tahu gimana sih caranya masuk FKW, apanya sih yang dibutuhin. Dan itu adalah part dari networking yang saya jalani. Dan ketika saya sudah masuk di FKW, saya ikut berbagai macam yaitu organisasi. Salah satunya adalah Asian Medical Student Association. Di tempat itu saya bertemu dengan teman-teman dari belahan dunia Asia. Teman-teman dari negara lain, di mana saya bisa bertukar perspektif dengan mereka, bertukar pendapat, dan saya bisa belajar tentang budaya mereka. Dan ketika saya juga bergabung dengan BEM, banyak sekali hal yang bisa saya dapatkan. Saya bisa dikirim waktu itu ke Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengabdian di sana. Saya menginisiasi gerakan cuci tanam untuk anak-anak pemulung. Dan banyak sekali hal yang saya dapatkan ketika saya bergabung di dalam sebuah organisasi. Dan itu semua didapat dari satu hal, networking. Dan ketika saya bergabung di Badan Pelitiam, saya mendapatkan kesempatan untuk pergi ke luar negeri untuk mempresentasikan karya dunia saya. Mulai dari Korea sampai ke Jerman. Dan itu semua didapatkan dengan networking. Karena saya bertemu orang-orang baru di sana, saya memulai, dan kemudian saya mengembangkan diri saya, dan saya tidak berhenti sampai mengembangkan sampai saya kembali lagi ke fase pertama yang saya bilang tadi di awal. Dan perjalanan di FKW membuat saya berhasil dikirim ke NUS untuk sekolah di NUS selama satu bulan di sana. Seperti itu, jadi semuanya itu bagaimana? Apakah saya pintar? Tentu tidak. Tentunya kalau kita bicara anak di FKW, banyak sekali yang jauh lebih dari saya. Namun ketika kita berbicara tentang networking, inilah hasil yang saya dapatkan. Seperti itu. Dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar sana yang saya ikuti. Seperti saya ikut XL, dan juga saya ikut Student SEOs, dimana dua organisasi ini adalah organisasi yang semakin memperkarya networking yang saya jalani. Dan dimana di Student SEOs ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa duduk satu meja, untuk bisa duduk dengan 10 mahasiswa, untuk berbicara langsung dengan CEO-CEO dari berbagai macam perusahaan. Dan itu adalah hal yang menarik, karena misalnya kita pikirkan di awal, pikirkan ketika saya berada di posisi ini, apakah saya berpikir bos etisa seperti ini? Tentu tidak. Namun semua hal itu menjadi mungkin ketika teman-teman mempunyai networking yang bagus. Dan tentu saja berbagai macam hal-hal lainnya, yaitu saya juga akhirnya diterima di dalam Young Leader for Indonesia, dan pada akhirnya saya mempunyai sebuah badan konsultan tersendiri yang saya bangun bersama teman saya, yang pertama Unleased ID, Idea Consultant. Dan semua hal ini, semua framework ini berasal dari satu nama, yaitu tentang networking. So, bagaimana saya menjalani atau membangun networking seperti itu? Tentunya teman-teman, ada yang bingung kok ini ngapain anak kedokteran kok? Kayaknya bisnis banget, kok nggak jelas? Nah, jawabannya hanya satu. Ketika Anda menjadi seorang dokter, murni sebagai seorang dokter, Anda cuma dapat mengobati satu pasien. Setuju? Tapi ketika Anda menjadi seorang dokter yang bisa menciptakan sebuah sistem yang dapat mengobati seribu pasien dalam satu waktu yang sama, mana yang akan teman-teman pilih. Tentunya sistem tersebut yang akan teman-teman pilih, dan sistem tersebut saya pelajari ketika saya menjalani networking dengan orang-orang seperti ini. So, gimana caranya? Yang pertama itu adalah terkait dengan first impression. Tentang bagaimana kita membangun impresi kita ketika kita bertemu dengan orang-orang di luar sana. Dan itu berkait dengan tiga hal. Dengan eye contact, dengan hearing, dan juga dengan hand movement kita. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana kita mengandalkan conversation dengan orang-orang di luar sana. Siapa yang di sini kalau misalnya kenalan sama orang, lima menit kemudian lupa namanya siapa? Ada ya? Banyak ya? Kemudian, siapa yang di sini kalau misalnya ditanya sama dosen, atau misalnya excited nih, misalnya ketemu seorang artis, pengen cepat-cepat buat ngomong, jadi orang pertama yang ngomong artis tersebut. Pasti banyak di antara kita yang mengalami kejadian tersebut. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Yang pertama adalah karena ketika kita memulai pembicaraan dengan orang, kita selalu berpikir, apa ya kira-kira selanjutnya akan saya ngomongin. Kalau misalnya, hai nama saya Adrian, nama kamu siapa? Pas dia bilang nama saya misalnya Fania, pasti itu udah melayang-layang di otak kita. Siapa yang tadi namanya? Siapa ya? Soalnya kita terlalu fokus ke depannya, kita mau bales selanjutnya nanya apa ya? Dan itulah yang membuat seringkali networking itu nggak berjalan, karena pas kita ketemu orang itu di luar sana untuk kemudian hari kita lupa. Wah, namanya siapa ya? Oh, nanti saya malu dong kalau saya menyapa. Hei, 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 hei. Ya gitu manggil, eh, manggil tambakso ya, bukan manggil orang ya. Ya gitu, karena kita lupa dan kita punya intensi ketika kita memulai pembicaraan dengan orang lain, kita selalu berfokus untuk membalas pembicaraan tersebut, bukan untuk mengerti tentang isi dari pembicaraan tersebut. Dan ketika kita berbicara tentang orang lain, tentang berbicara bersama dengan orang lain, atau misalnya saya ingin ceritakan salah satu pengalaman saya, waktu itu saya bertemu dengan CEO dari Shell, Pak Darwin Silalahi. Waktu itu semua orang sangat berantusias ketika bertemu dengan beliau. Orang berebut ingin menjadi orang pertama yang ngomong di tempat itu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam posisi tersebut? Apakah kita harus jadi yang pertama? Tentu enggak. Semua orang mengajarkan kita untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Tapi semua orang lupa mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang bicara paling terakhir. Kenapa bicara paling terakhir itu perlu? Pertama, berbicara paling terakhir itu perlu karena itu berarti kita menghargai lawan bicara kita. Kita memberikan kesempatan. Nah, ambil aja deh. Siapa yang mau pertama, ambil aja. Dan yang kedua itu adalah, itu akan memperkaya argument kita. Kenapa? Karena kita sudah mengambil ide dari orang satu, orang dua, orang tiga, orang empat. Kita gabungin menjadi ide baru dan kita tambah dengan ide kita. Itu akan jadi ide yang jauh lebih powerful daripada kita omong, ya kita doang setuju. Dan itulah yang saya lakukan selama saya membangun Network King. Dan berbicara tentang first impression, inilah yang menarik. Ketika saya bertemu dengan CEO yang tergabung dalam studen CEO's, waktu saya tergabung dengan organisasi studennya CEO's, CEO-nya pasti akan bertanya seperti ini. Coba perkenalkan diri kalian. Misalnya teman-teman diminta untuk memperkenalkan diri teman-teman. Apa sih yang sebenarnya, atau apa yang umumnya orang-orang akan bicarakan? Hai, nama saya Adrian. Saya dari FKUI. That's it. Nama saya Fania. Saya dari Universitas Akmajaya. That's it. Apakah mereka peduli Universitas kita? Sorry to say, mereka nggak peduli. Mau dari UI, mau dari ITB, mau dari Akmajaya, mau dari Trisakti, mau dari apapun, Universitas kalian, mereka tidak akan peduli. Tapi yang mereka peduli itu adalah passion kita. Waktu itu saya memperkenalkan diri saya seperti ini. Halo Pak, nama saya Adrian. Saya punya passion di bidang kesehatan, saya mau bangun rumah sakit gratis di seluruh daerah perifer di Indonesia. Wow, pas dia dengar itu, wah. Kamu, siapa tadi namanya? Dia lupa tadi namaikan, karena dia nggak gitu peduli sebenarnya sama kita. Tapi yang dia peduli adalah tentang passion kita. Karena nggak berapa lama setelah moment tersebut, terus saya bertemu lagi dengan beliau, hal pertama yang dia katakan adalah, Hey, kamu Adrian ya? Kamu ya waktu itu bilang mau bangun rumah sakit gratis ya di daerah perifer di Indonesia. That's how people tahu tentang kita. Nah, itu adalah cara bagaimana kita membuat orang di luar sana notice tentang keberadaan kita adalah tentang passion kita. Tentang apa yang mau kita ambil, tentang apa yang mau kita kontribusikan buat masyarakat. Dan itu akan membuat sebuah first impression yang baik, dibandingkan kita cuma bilang, Hey, nama saya Adrian, saya dari RKW. Orang pasti akan lupa. Karena banyak banget orang, banyak banget orang atmanjain di luar sana. Tapi apa yang membuat kita berbeda dengan orang lain, adalah passion yang kalian punya. Maka dari itu, kenapa tadi saya bilang di awal, sebelum kita bermain ke fase 1 dan juga fase 2, yang paling penting itu adalah bagaimana kita tahu passion kita, dan bagaimana cara kita tahu orang apa yang tepat untuk mengantar passion kita untuk jadi sebuah hal yang bisa berkontribusi buat masyarakat. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah membangun, ketika kita sudah memaintain, hal yang paling penting itu adalah kita pastikan networking itu berjalan terus. Tidak cuma berhenti di satu titik. Seperti yang saya bilang di awal, networking itu bukan seberapa banyak orang yang kalian tahu, tapi seberapa banyak orang di luar sana yang tahu tentang diri kalian. Dan orang akan tahu tentang diri kalian ketika kita semua menjalankan networking tersebut berulang-ulang. Tidak cuma selesai di satu titik saja terus di end. Tidak seperti itu. Dan caranya, tidak usah ribet-ribet. Di ulang tahun, kita ucapin ulang tahun. Hari raya, kita ucapin hari raya. Kita punya ide, kita punya proyek, kita ajak mereka untuk kerjasama. Dan itu adalah salah satu cara bagaimana kita memaintain networking. Bukan cuma data, kenalan, akhir, sudah besok, sudah lupa. That's not networking. Dan sekarang ini saya mau bilang bahwa networking itu adalah game. Networking itu adalah sebuah permainan. Dan permainan yang kalian jalani dalam hidup kalian itu, kalian kita ibaratkan sebagai sebuah perang. Sunsu berkata bahwa ketika kita tahu tentang diri kita, dan ketika kita tahu tentang orang di luar sana yang mau kita temui, kita akan pasti menang di setiap pertempuran. Kita pasti akan sukses di dalam hidup kita. Tapi ketika kita tidak tahu tentang orang di luar sana, namun kita tahu tentang diri kita, at least kita tahu tentang diri kita, ya masih ada 50% menang, kadang gagal, kadang sukses, kadang gagal, kadang sukses. Tapi bagaimana dengan kalau kita tidak tahu? Sebenarnya kita itu siapa? Kita tidak tahu orang apa sih yang kita temui, itu kalian akan gagal dalam kehidupan. Kalian akan berakhir seperti orang di gambar yang pertama, yang tidak tahu sebenarnya arah hidupnya mau menjadi apa. Kalian mungkin cuma akan hidup dan berakhir sia-sia. Seperti itu. Dan di akhirnya saya mau bilang bahwa akan selalu ada perbedaan antara teman-teman mau mempunyai hidup yang baik dan mempunyai hidup yang luar biasa. Perbedaan ini sangat tipis. Karena ketika teman-teman mau mempunyai hidup yang baik, it's okay, kita cuma bisa, kita jalani aja hidup kita. Kita kuliah, kita kerja, nanti lulus kerja, terus kita pulang kerja, kita bayar tagihan APN, kita bayar tagihan listrik, and that's it. Hidup yang akan kita jalani selama 50 tahun akan berulang dalam siklus tersebut. Tapi menjadi seorang yang luar biasa itu adalah sebuah pilihan. Menjadi seorang yang luar biasa berarti kita berani untuk mengubah diri kita, kita pergi keluar, dan kita ubah dunia. Saya memilih untuk menjadi seorang yang luar biasa. Bagaimana dengan teman-teman? Terima kasih. Terima kasih.